Halo teman-teman hari ini saya mau review soundcard software v8s ini barangnya software v8s ini model baru namanya disini ada bluetoothnya ke tampilannya begini sini ada mix belum memix volume echo bass dribble record music dan monitor tapi pertama-tama saya akan membahas yang di belakang dulu nah kabel-kabel ini yang di belakang colokan ini kita ini dulu fungsi-fungsinya apa jadi yang pertama ini live 1 live 1 live 2 live 1 ini fungsinya untuk kalau kita mau ngerekam di HP di colokin di sini masuk ke HP dari HP buka aplikasi hitunya rekamnya baru di klik langsung bisa ngerekam ke HP terus yang live 2 nya juga sama buat ke HP fungsinya dan yang ketiga ini ini akumpuni instrumen ini bisa dari buat dari keyboard gitar atau instrumen lainnya jadi kalau sebenarnya dari keyboard kita bisa masuk colokin dari sini nanti kita coba ya dari keyboard dimasukkan ke sini di colokin ke sini terus yang keempat ini charger yaitu buat kita yang mengkat ini colokan ini bisa dimasukin ke USB laptop ya ee dan fungsi lainnya yang ini ini yang masuk ke laptop itu kalau mau ngerekam di laptop pakai laptop nah dari sini colokannya dari charger ini kita langsung masukin ke USB laptopnya otomatis ngecas juga dan bisa masuk kerekaman ke laptop terus yang kelima ini ini iPhone speaker ya iPhone speaker ini buat suara kita biar kedengaran di luar atau gini juga bisa dicolokin ke speaker aktif atau speaker tidak aktif juga bisa kita masukkan ke speaker aktif nanti keluar suara dari sini suara dari sini suara kita itu secara vokal kita atau suara rekaman yang dari sini terus yang berikutnya headset bisa dimasukin headset buat berfungsi buat mentrol suara kita sama-sama ini ini cuma ini di luar kalau ini di jelingnya ya terus yang selanjutnya ini condenser mic itu buat condenser bisa dicolokin kesini buat mic yang biasa gitu bisa colokin kesini gitu selanjutnya kita 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 mau coba masukin eh apa yang dari keyboard ya kesini nih ke company instrument kita masukin dulu kabelnya dulu nah ini kabelnya kabel pembawaannya kita masukin ke akun company instrument dari sini kita masukin klikin kita masukin terus nah ini ini kan pembawaan dari soundcardnya jadi ujungnya begini kalau kita masukin langsung ke keyboard jacknya masih lebih terlalu kecil ya keyboard biasanya gede-gede 2 gitu caranya begini kita masukin ke penghubung ini kita beli yang begini terus masukin sini nah udah dimasukin sini kita harus beli kabel yang ini buat jack yang buat ke laptop dua eh ke keyboard dua model gini sekitar beli model jack yang gini yang gede dua tapi ujungnya jadi satu gini jadi kecil gitu tadi ya coba ya ini dimasukin dulu ke keyboard ya udah dimasukin nah ini ujungnya solokannya kecil begini kita masukin gabungin ke yang tadi kita masukin jadi nyambung ke tongkatnya kita coba apa masuk gak itunya suaranya ya kita coba dulu kita coba Oh masuk ini suaranya udah masuk ya udah masuk oke nah ini yang di tempat itu lagi ya berarti suara yang dari keyboard sudah masuk sini coba kita cek yang bagian depannya ini disini ada pengaturan eh polomomik nah disini polomik kita bisa dibesarin dikecilin satu 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 cek ya itu buat pengatur mic yang disini ini kan buat mic bisa diatur mic condenser sama eh eh biasa terus yang disini ada mengatur eho eho ini bisa kita coba dibesarin eho nya kita coba dibesarinAP lihat nah itu buat pengaturan eho nya sekarang kita coba nih buat bass dribblenya sini ini kayaknya pengaturan bass dribble buat vokal satu coba dribblenya diputar tuh 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 dribblenya menambah tuh terus sini bassnya bass satu 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 kecilin bassnya satu 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 cek 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 sekarang udah pakai bass satu nah ini pengaturannya buat yang recordnya foto rekamnya terus yang ini musik 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 itu ini teh yang buat suara yang keyboard tadi coba ya keyboardnya di nyalain lagi edi masukin suara keyboardnya ini bisa diputar yang musiknya di bergede polonya tuh masuk suaranya dari keyboardnya mau diperbesar bisa diperbesar gitu nah ini suara keyboard bisa dikecilin lagi satu jadi bisa-bisa mengatur suara keyboardnya di sini jadi kalau yang vokal bisa di sini kalau yang instrumen bisa dari sini jadi bergede jadi besarin oke saya matiin dulu jadi fungsinya yang ini buat yang besarin kecilin yang masuk ke instrumen kalau yang ini monitor monitor itu buat suara yang ke headphone yang ke headset ini bisa diatur disini mau dikecilin mau dibesarin ini pengaturannya terus yang lainnya fungsi-fungsi yang lainnya kita coba ini suara money saya pijit satu dua tiga oh jadi suara robot begitu suaranya jadi berubah seperti robot coba kita pindahin lagi yang ini satu dua tiga aduh menjadi suara perempuan oke saya ganti lagi satu dua tiga oh suaranya jadi ngepas ya suara bapak 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 ok ya oke coba lagi saya pijit lagi halo hai 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 ini suaranya kayak anak kecil begitu oh suaranya mantap oke kita ganti lagi suaranya tepat ke yang ini satu cik 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 oh suaranya penggema juga ini satu cik 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 satu satu cik cik coba pijat lagi yang lain cik satu dua tiga kalaunya agak ke dalam satu satu dua cik cik coba kita ganti lagi cik yang ini apa ini satu apa ini ya cik satu dua oh satu satu cik satu satu cik 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 eh buat apa ini terus coba kliennya kita pijat yang ini oh selalu kita coba lagi yang lain suara burung suara burung coba lagi terus suara orang juga kita coba lagi yang ini suara suara oke coba ganti lagi suara suara orang juga ini suara suara orang tepuk tangan bagus juga nih banyak macam banyak macamnya bisa bervariasi disini oke cuman itu aja yang ada di songkat ini kita nanti coba suara organnya ya selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton